Polisi masih memeriksa para pendukung Rizik Syihab yang merusak tiga unit mobil Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Rusakan tersebut terjadi saat unjuk rasa menuntut pembebasan Rizik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. Unjuk rasa ini terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengeluarkan pernyataan bahwa Rizik Syihab dibebaskan dari segala tuntutan. Tidak hanya menggoyang pagar, mereka juga melempari kantor Kejaksaan dengan batu. Polisi yang datang mengamankan unjuk rasa tak luput dari amukan massa. Tiga mobil milik Polres Tasikmalaya dirusak. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Syarif mengungkapkan tidak bisa memenuhi keinginan massa karena bukan wewenangnya. Saya suruh memberi statement ataupun sikap melihat mereka saya, tidak mau saya tolak. Karena menyata dia, sikap saya tolak. Karena masalah Rizik ini kan sudah diputus enam tahun, eh empat tahun. Dituntut jasa enam tahun, dia bilang, diputus hakim empat tahun. Terdawa mengajukan banding. Sebelumnya Syarif sempat menawarkan sebanyak lima orang perwakilan untuk masuk dan melakukan audiens, namun tawaran itu ditolak massa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Yuharyono, AINews melaporkan. Pemirsa kapal Ferry Gunsa 8 tujuan Bangka Belitung, Banyu Asin, Sumatera Selatan terbakar di tengah laut. Kebakaran diduga berasal dari mesin kapal yang rusak. Kapal Ferry Gunsa 8 yang mengangkut 86 penumpang beserta 19 ABK kapal, terbakar di ambang luar perairan Sungsang, Sumatera Selatan, kemarin siang setelah meninggalkan pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Bangka Belitung. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi aparat gabungan ke posko KKP Tanjung Kalian menggunakan KM Mutis. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun menurut Nahoda Kapal, kebakaran berasal dari kontrol room. Terjadinya kebakaran terpusat di kontrol room. Kontrol room bagian musim. Pemisinya apa? Pemisinya kelistrikan. Untuk kebakarannya terpusatkan di engine. Oh jadi nggak gerambet kayak lain ya? Nggak. Oh cepat dipadangkan gitu ya? Itu kebakaran atau meledak? Itu nggak ada ledakan, nggak ada ledakan. Seluruh penumpang diinapkan di Muntok Bangka Barat, dan hari ini diberangkatkan kembali ke pelabuhan Tanjung Siapi-Api Sumatera Selatan dengan kapal lain. Dari Bangka Barat, Bangka Blitung, Rizky Ramadhan, INews melaporkan. Kita ke informasi lain, Pemirsa. Hari kedua pemberlakuan STRP bagi pengguna layanan transportasi umum, ternyata masih banyak penumpang yang belum tahu. Di antaranya para penumpang di halte bus teras Jakarta, terminal bus Kalidres Jakarta. Satu persatu penumpang moda transportasi bus Transjakarta diperiksa petugas terlebih dahulu. Mereka diperiksa sebelum memasuki sel terhalte bus Transjakarta yang berada di dalam kawasan terminal bus Kalidres. Para penumpang bus Transjakarta ini diperiksa kelengkapan surat perjalanan untuk masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta. Transjakarta hanya melayani pekerja di sektor esensial dan kritikal, di mana para penumpang wajib menunjukkan STRP. Kendati demikian, masih saja banyak para pengguna jasa moda transportasi Transjakarta yang belum mengetahui peraturan dari pemerintah. Kan bisa melalui online, Bu. Saya terangkat ya, jadi kurang tahu. Kendati demikian, para penumpang bus Transjakarta yang belum memiliki STRP tersebut, pada hari ini masih diperkenankan melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan. Sore ini sosialisasi STRP masih dilakukan di halte Transjakarta. Salah satunya di halte Harmony Jakarta. Dan untuk mengetahui suasana sosialisasi STRP, sudah ada Lineke Utsiki. Lineke, apakah masih ada penumpang yang belum tahu mengenai pemberlakuan STRP? Stefani dan juga Pemirsa, di hari kedua sosialisasi STRP di halte Baswe Harmony Jakarta Pusat, ini masih cukup banyak para calon penumpang yang tidak mengetahui mengenai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan ini. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh para petugas gabungan. Tepat di pintu masuk sebelum dapat menggunakan jasa Transjakarta ataupun Baswe ini, para petugas gabungan seperti dari Disub maupun Transjakarta ini akan membagi para calon penumpang ke dalam dua lajur begitu untuk mempercepat dan mempermudah sosialisasi sekaligus juga untuk mempermudah validasi. Meskipun hari ini masih sosialisasi tetapi pengecekan juga dilakukan oleh para petugas dengan cara menanyakan kemana tujuan dari para penumpang sekaligus memberikan informasi tentang kewajiban STRP yang akan dimulai diberlakukan secara resmi esok tepatnya di tanggal 14 Juli 2021. Dan kalau kita lihat sebenarnya cukup banyak ini para calon penumpang yang sudah membawa dokumen-dokumen yang diwajibkan sesuai dengan yang tertera di Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 50 tahun 2021. Dan langsung saja saya akan mencoba mengajak berbincang salah satu penumpang yang ada di sini. Selamat sore Mas! Namanya siapa kalau saya boleh tahu? Kholil. Mas, kalau misalnya saya boleh tahu nih Mas, Mas sudah tahu belum ada ketentuan berkenaan dengan aturan STRP ini? Sudah tahu. Dari Mas sendiri ini membawa surat STRP atau surat tugas dari kantor? Masih surat tugas. Iya, Mas surat tugas saya. Kalau dari Mas sendiri keberatan nggak sih Mas atau kesulitan nggak sih untuk akses STRP sendiri? Karena yang diwajibkan di Transjakarta ini besok harus wajibnya STRP. Tadi pagi saya sudah coba beberapa kali untuk bikin STRP, tetapi belum bisa, masih login terus. Sampai siang saya coba tetap belum bisa. Itu sih yang berat sih. Sudah coba beberapa kali tapi belum bisa ases saya itu untuk STRP-nya. Berarti kendalanya dari STRP-nya ya Mas ya? Tapi sejauh ini Mas setuju ya Mas ya? Iya. Iya sih, masih setuju. Cuma ya masih kendalanya itu masih login, tetap login. Saya belum bisa akses gitu. Oke baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Saya selalu hati-hati di perjalanan ya Mas. Dan Pemirsa sebenarnya ada salah satu kebijakan juga yang kami soroti adalah untuk di PT Transjakarta ini berbeda dengan PT KE, CICI, MRT maupun LRT. Karena di PT Transjakarta ini wajib untuk menunjukkan STRP bukan surat tugas begitu. Hanya dikecualikan bagi para nakas dan juga instansi pemerintahan. Kembali ke Stefani. Baik, terima kasih Lina Keusiki melaporkan langsung dari Halte Bus Transjakarta Harmoni. Selamat bertugas kembali. Dan Pemirsa bagi Anda yang belum mengetahui bagaimana cara mengurus surat tanda registrasi pekerja atau STRP, berikut kami informasikan untuk Anda. Surat tanda registrasi pekerja STRP diberlakukan sebagai pengendalian mobilitas penduduk untuk keluar masuk wilayah Jakarta. Untuk pengajuan STRP, pemohon wajib mengisi form pengajuan STRP di website jakefoil.jakarta.co.id. Kemudian bagi para pekerja sektor esensial, sektor kritikal, ada sejumlah berkas yang harus diunggah. Yakni KTP pemohon, surat tugas dari perusahaan, sertifikat vaksinasi, dan pas foto. Selain itu bagi perorangan dengan kebutuhan mendesak, berkas yang harus diunggah yaitu KTP pemohon, sertifikat vaksinasi, dan pas foto. Setelah melalui proses klarifikasi, STRP kemudian diterbitkan dan bisa diunduh di website yang sama. Selama masa pemberlakuan PPKM darurat, STRP berfungsi sebagai tanda identitas bagi para pekerja sektor esensial, sektor kritikal, dan perorangan dengan kebutuhan mendesak. Indonesia mencapai rekor kematian harian COVID-19 tertinggi, menyalik Brazil dan India. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!